Hai, Yubah Sains Antariksa. Di suatu malam yang cerah tanpa awan, kalian melihat ke langit. Lalu kalian tersadar sesuatu. Kalian lihat, bintang yang warnanya berubah-ubah atau sedikit berkedip. Bintang memang terlihat berkedip jika diamati dari permukaan bumi. Tapi, mengapa demikian bisa terjadi? Jadi, bumi itu diselimuti oleh atmosfer yang cukup tebal dan berlapis-lapis. Mulai dari lapisan toposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai yang paling luar adalah eksosfer. Lapisan-lapisan ini mempunyai kerapatan udara dan juga suhu yang berbeda-beda. Mereka juga terus bergerak dengan kecepatan yang berbeda pula. Lalu, apa efeknya dari berbagai perbedaan ini? Kita bisa lihat ilustrasi seperti ini. Lapisan atmosfer yang terus bergerak dan dengan indeks bias yang berbeda membuat cahaya bintang menjadi bergerak tidak lurus dan membaur atau blur. Karena blur inilah, maka cahaya bintang terlihat sedikit meredup dan kecerlangannya cenderung berubah tiap beberapa saat. Inilah yang menyebabkan bintang kelihatan berkedip. Lalu, kalau bintang berkedip, kenapa planet tidak berkedip? Sebenarnya, semua benda yang berada di luar atmosfer bumi dan diamati dari bumi akan terlihat berkedip, termasuk planet. Namun, planet tidak terlihat berkedip karena planet terlihat lebih besar daripada bintang jika diamati dari bumi. Hal ini karena jarak planet lebih dekat daripada jarak bintang. Kalau masih kurang yakin, coba amati bintang dan planet dengan teleskop. Bintang ketika diamati dengan teleskop, tetaplah terlihat seperti titik kecil. Namun, kalau yang diamati adalah planet, dia akan terlihat lebih besar dan bukan sebuah titik kecil lagi. Lalu, anggaplah bintang hanya satu titik kecil, sementara planet adalah kumpulan titik. Titik-titik ini saling berkedip. Karena bintang hanyalah satu titik, maka ketika titik itu meredup, bintang juga akan terlihat meredup. Sementara kalau planet, dia adalah kumpulan titik yang banyak. Maka, ketika titik yang satu meredup, masih ada titik lain yang tidak meredup. Inilah yang membuat planet nampak tidak berkedip. Jadi, kalian sekarang sudah bisa membedakan objek apa yang kalian lihat di langit hanya dengan mengamati dia berkedip atau tidak. Terima kasih telah menonton!